Oke Guys kita lanjutkan ini kita tes setelan frekuensi saya buat paling rendah 40 kemudian subsonic filternya saya buat paling rendah 15 air agar tidak mengganggu kemurnian dari sinyal nah ini gain sudah saya buat maksimal dan kemudian saya bantu dengan bass boosting sehingga tercapai mentoknya dalam keadaan mentok ini kan adapter saya sekarang ini terukur 12 12 volt tuh guys 12 volt ya Nah ketika terjadi mentok ketika terjadi mentok itu terukur nantinya sekitar 10,5 berarti turun satu setengah volt karena kabel yang saya gunakan ini kan kecil ya kecil eh cuman ukuran 2,5 mili ini isi tembaganya panjangnya itu lebih kurang ya sampai adapter saya itu mungkin nah dua meter ya ah jadi ayo kita tes sekarang ya itu kan tadi 12 tengah Nah kita lihat di sini mentoknya dimana ini saya gunakan 33hz ya guys lihat lagi guys mentoknya guys dimana yang frekuensi dari lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh lima nah pada kondisi ini kita ukur sini 10,6 ya guys nah nah oke guys kita coba satu lagu lagi yang tadi kita lihat di mana mentoknya yang frekuensi dari lima puluh lima puluh lima puluh lima hingga turun sampai 35hz nah kita tes guys ya nah itu guys kelihatan pada lagu ini bahkan lebih kecil lagi anunya pada 33hz cuma menendang dua kotak setengah dua kotak setengah berarti sekitar 25 volt dia drop dia drop ya guys ya ini powernya tidak panas belum panas ya karena kita mengujinya cuma sebentar 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 saja ya ya tidak panas tidak ada yang panas ya jadi eh kesimpulannya dengan tegangan jatuh hingga 10,5 volt pada input adapter biasanya nah untuk power power biasa 4 channel yang saya romba itu masih bisa menendang sampai 40 volt lebih ya di osiloskop untuk beban satu koil 4 ohm rasanya ini nggak perlu kita jadikan 2 ohm untuk pengujian karena di 4 ohm saja dia sudah sangat ngedrop penurunan drop tegangan di input menjadi 10,5 nah itu biasanya mestinya tidak begitu mempengaruhi kepada pekerjaan mesin dan ternyata mesinnya ini tadi sempat saya ukur hanya tinggal 38 volt 38 volt DC nya CT 38 dari 50 drop menjadi 38 itu makanya dia mentok dan kemudian kejadian waktu kita coba dengan lagu yang terakhir itu bahkan mentoknya itu lebih rendah dia cuma menendang 2,5 kotak berarti 25 volt padahal bebannya baru 4 ohm apalagi 2 ohm apalagi 1 ohm iya kan nah makanya banyak orang yang kecewa dengan power ini kalau dibandingkan dengan LM 3600 jelas 3600 itu mosfet semua dia bisa menendang sampai 60 volt bisa dibebani sampai 1 ohm tanpa gentar kokoh tetap nendang di 60 artinya masing-masing koil 4 ohm tetap bisa diberi dengan 300 watt murni nah kalau seperti ini 1 ohm saja sudah ngedrop jadi 25 25 itu ya cuman murninya sekitar 60 watt nah kita mau bicara apa iya kan nah kita mau bicara apa lagi iya kan kalau dari segi harga barang ini kalau nggak salah saya 1 juta lebih lah 1 juta lebih sedikit 1 juta 100 atau 1 juta 200 ya kalau saya nggak salah sementara kalau monoblok D-class yang bongsor-bongsor itu rata-rata harganya kan 3 juta hingga 5 juta lebih ya nah oke guys cukup sekian dulu ini keadaan standar sudah saya review nanti kita lanjutkan dengan video setelah saya upgrade disini saya berniat mau meningkatkan mesinnya menjadi 55 volt atau 58 volt kemudian nanti akan saya uji dengan hanya 2 pasang transistor artinya nanti akan saya uji 6 transistor akan saya buka ya saya akan uji sejauh mana dia bisa dibebani 4 ohm maksimal tendangannya berapa kemudian dijadikan 2 ohm hasilnya berapa nanti kita buktikan di video berikut oke guys terima kasih terima kasih terima kasih